Gua sepertinya mendengar suara orang melangkah cuy, di sebelah sana. Gua sepertinya mendengar suara orang jalan di sebelah sana. Sebelah sana, gua dengar suara orang jalan. Oblah, obat. Kita mau menuju ke atas yuk. Astagfirullahaladzim. Ada suara cuy, di sebelah sana. Siapa tuh? Gua disambit di sebelah sana. Ada suara tadi cuy. Ya nggak heran sih. Masuk rumah terbengkalai malam Jumat, ya seperti ini rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Yudi 1509. Pada malam hari ini, gua sedang berada di sebuah rumah yang sudah lama terbengkalai. Konon rumah ini sangat menyeramkan cuy. Gua kesini tepat malam Jumat, jam 12 malam. Mau tahu seperti apa keseruan gua malam hari ini? Tonton video Yudi 1509. Jangan skip. Jangan lupa di like, comment, and share. Oke cuy? Kita masuk ke dalam. Gas gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua harus hati-hati di sini karena ini benar-benar udah ekstrim banget tempatnya cuy. Tuh. Banyak ilalang, banyak pohon melintang. Bismillahirrohmanirrohim. Tracknya edan nih cuy. Gua kesini tepat jam 11 malam. Kebeneran malam ini malam Jumat. Tuh. Assalamualaikum. Ngerinya ular doang cuy. Kalau kesini. Tuh. Kalian bisa lihat kan. Tempatnya udah seperti ini cuy. Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Ini fokus depan atas bawah nih cuy. Kalau begini. Ini pohon. Gua gak tau ini pohon-pohon apa. Tuh. Kalian bisa lihat lah seperti ini. Gua kemana dulu ya. Kesana dulu ya. Gua kesana dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Permisi. Ini tadi tembus ke jalan cuy. Ini kamar yang pertama. Jadi nembus ke jalan raya. Tuh. Kalian bisa lihat kan. Ini pohon gede banget. Disini. Kita ke ruangan yang sebelah cuy. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ruangan kedua. Ini katanya dulu rumah bekas profesor cuy. Sudah lama terbengkalai. Assalamualaikum. Tuh. Ada pohon. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Pohon. Ada pintu menuju ke sana. Gua gak tau ini aksesnya menuju kemana. Tuh. Paling bisa lihat lah. Kita kasih ke dalam cuy. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kemana nih. Oh ini udah tunggu sejalan nih. Tunggu sejalan lagi cuy. Banyak pohon beringin disini. Ada beberapa kamar. Disini kamar pertama. Ini kamar kedua. Gak tau ini apa. Di kunci cuy. Pintunya juga udah karatan. Kita ke dalam cuy. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaina. Walaibadillah solehin. Tuh. Banyak tumpuk-tumpukan kayu. Kaso gitu cuy. Tuh. Dan ekstrim banget ini tempat cuy. Gokil gokil. Gokil. Tuh banyak nanting-nanting pohon. Disana kalian bisa lihat. Gue mesti waspada. Takutnya ada ular cuy. Menurut warga. Katanya disini rawan ular kobra. Disana ada gerobak yang sudah terbengkalai. Disana gue liat kayak semacam. Bekas ngadukan semen gitu. Ini ruangan apa ya? Banyak balok-balok. Pada terbengkalai. Assalamualaikum. Atasnya seperti itu cuy. Ada torrent disana. Torrent. Torrent air disana. Assalamualaikum. Banyak sampah disini cuy. Ada kamar mandi. Ini kamar mandi cuy. Dan disana ada ruangan juga. Gak tau ruangan apa. Kesana cuy. Seperti inilah. Gue sepertinya mendengar suara orang melangkah cuy. Sebelah sana. Gue sepertinya mendengar suara orang melangkah cuy. Orang jalan sebelah sana. Sebelah sana. Gue dengar suara orang jalan. Oblah. Bodo amat. Agas lebih dalam. Rumah ini. Kalau gak salah. Dua lantai cuy. Kita yang menuju ke atas yuk. Astagfirullahaladzim. Habis suara cuy. Di sebelah sana. Siapa tuh? Gue disambit sebelah sana. Ada suara tadi cuy. Ya gak heran sih. Masuk rumah terbengkalai malam jumat. Ya seperti ini rasanya. Ini aksesnya cuy. Seperti ini. Ada kasur di sini. Gue bingung. Di rumah kosong ada kasur. Ini tangga menuju lantai dua cuy. Kita naik yuk. Aman gak nih tangganya? Bismillahirrohmanirrohim. Kayaknya beton ini. Gue kesini jam sebelas malam. Sendirian cuy. Belum merasakan apa-apa sih. Di sini. Tuh paling bisa liatkan. Gue sendirian di sini. Assalamualaikum. Wah ini tepat. Gue sudah berada di lantai dua rumah ini cuy. Assalamualaikum. Permisi. Ada kaca. Ada washtapel. Dan ada sampah. Banyak banget cuy. Sayang banget. Di rumah terbengkalai. Ada lemari. Dan ada lemari juga. Di sini. Gue bisa liat ya. Di sana ada hoarding. Kita masuk ke dalam cuy. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Ini ruangan lantai dua. Yang kedua cuy. Kamar nomor dua. Tuh paling bisa liat lah. Ini dulu rumah bekas profesor. Yang dulu punya rumah seperti ini. Sudah dibilang orang kaya cuy. Ada lemari juga di sana. Assalamualaikum. Ini apa nih? Ini ruangan apa nih? Oh ini kamar mandi cuy. Kamar mandi. Baunya minta ampun. Ini kamar mandi. Bau banget di sini cuy. Ada turun juga di sana. Hai. Saya Lidi 1509. Jangan lupa di like, komen, dan share video gue. Assalamualaikum. Oh ini torun yang tadi nih. Ini torun yang tadi gue bilang cuy. Ini dia torunnya. Kalau di lantai dua, jelas banget ini torun kelihatan. Dan di sebelah torun, sebelah kirinya ada sebuah pohon beringin. Di sana juga ada pohon beringin. Tuh, aksesnya tadi. Tadi gue lewat sana. Sekarang gue di belakang, di lantai duanya cuy. Seperti ini lah. Gokil nih rumah. Gokil. Gue kemana lagi nih? Udah, kayaknya udah segini doang ya? Spotnya gak terlalu gede cuy. Cuma segini doang. Tuh. Emang gak terlalu besar sih rumah. Di sini ada cermin. Ada cermin cuy. Dan ada sendal. Dan ada kursi juga di sana. Kita turun nih cuy. Karena spotnya cuma segini doang. Ya, mohon maaf. Kalau kurang panjang durasinya. Karena cuma begini lokasi. Cuma sependek spotnya. Gue turun ke bawah cuy. Oke, nenek edan ini rumah. Nenek sampah. Ya, gue rasa cukup sekian dulu video singkat dari gue. Lain kali, kita cari-cari rumah yang lebih seram lagi daripada ini. Gue rasa, ini rumah gak terlalu besar. Dan mohon maaf kalau agak sedikit berising kendaraan. Karena posisinya tepat di pinggir jalan. Jangan lupa di like, komen, dan share video dari gue. Agar gue bisa lebih semangat lagi bikin konten untuk menghibur kalian semua. Nama gue Yudi dari Cipakabudi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.